Karena stok yang berlebih, Lombok Timur siap menyuplai kebutuhan hewan kurban untuk daerah lain. Di sisi lain, bagi masyarakat yang ingin berkurban, diharapkan dapat mempersiapkan hewan kurbannya paling lambat 7 hari sebelum pemotongan untuk mempermudah pendataan dan pengecekan kesehatan. 20 hari menjelang Hari Raya Idul Adha, tampaknya sapi di Lombok Timur sudah mulai banyak laku terjual untuk kebutuhan ibadah kurban. Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Haji Masyur menyampaikan, sapi atau kambing di Lombok Timur saat ini masih surplus dari kebutuhan masyarakat, baik untuk konsumsi maupun untuk kurban. Dari 130 ribu ekor lebih sapi di Lombok Timur, 30 persen diantaranya jantan siap potong untuk hewan kurban. Ada pun untuk kambing dari 125 ribu lebih, populasinya saat ini 30 persen dikatakan siap potong untuk hewan kurban. Kondisi ini juga dinilai menjadikan Lombok Timur sebagai lumbung sapi dan kambing, serta siap menyokong kebutuhan daerah lain untuk hewan kurban. Di sisi lain, Masyur meminta kepada masyarakat yang ingin berkurban untuk dapat mempersiapkan hewan kurban, baik sapi maupun kambing, paling lambat H-7 sebelum hari pemotongan hewan kurban. Hal ini dimaksudkan agar di Senah Kesuan dapat melakukan pendataan dan pengecekan hewan yang akan dipotong. Saya dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu kita sebentar lagi kita akan menghadapi hidul adha, dimana kesiapan hewan kurban kita, insya Allah Lombok Timur ini adalah tempat budangnya hewan kurban dibandingkan dengan keubatan lain khususnya di Pulau Lombok. Ini kalau masalah kesiapan hewan kurban, insya Allah berapa pun jumlahnya di Lombok Timur ini akan terpenuhi jumlahnya. Harapan kita kepada masyarakat, kita ingin sebelum melaksanakan kurban, kami mohon kepada masyarakat kita minimal, minimal satu minggu sebelum kurban itu sapi sudah ada. Biar para petugas kita bisa mengecek kondisi kesehatannya, sehingga kita tidak ragu dari lihat kurban. Andraks dan cacing hati akan menjadi konsen di Senah Kesuan dalam pengecekan kesehatan hewan. Hal ini sebagai langkah untuk memastikan masyarakat mengkonsumsi hewan yang tidak memiliki penyakit.